Jemaah Haji Indonesia 2024 dilarang membawa air zam-zam dalam ukuran apapun saat pulang ke Indonesia Jumat 21 Juni 2024 Jika ketahuan membawa air zam-zam, koper akan dibongkar oleh petugas Larangan itu sebagaimana surat edaran dari otoritas penerbangan, biar cukai, dan sebagainya terkait barang bawaan jemaah Selain air zam-zam, larangan lain adalah membawa hewan dan sebagainya Dan Tribuners, berikut ini kita simak penjelasan wawancara dari Direkturat Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Saiful Munjab di Madinah Pak, boleh dijelaskan terkait barang bawaan jemaah yang ketentuan itu seperti apa saja sih Pak? Baik, terima kasih Jadi kita sudah memberikan satu sosialisasi sesuai dengan edaran Baik edaran dari biaya cukai, maupun edaran dari penerbangan, maupun edaran dari KK Maupun otoritas penerbangan terkait dengan barang bawaan jemaah Dan yang pertama adalah larangan-larangan Larangan yang paling keras tentunya adalah terkait dengan air zam-zam Air zam-zam dalam bentuk apapun tidak boleh dibawa Terus yang kedua juga ada barang-barang yang sifatnya larangan Ya seperti barang-barang kaya hewan dan lain sebagainya Itu juga tidak boleh ya Dan bahkan ada terkait dengan masalah keuangan Yang mayoritas itu keuangan itu maksimal adalah 100 juta Itu dalam hitungan itulah Ini sudah kita sosialisasikan kepada seluruh kas sektor Seluruh kloter dan baik dalam hal terkait sebelum penimbangan Maupun sesudah penimbangan terkait bawa barangan Jadi jemaah itu membawa tiga barang Tas besar yang kapasitasnya 32 kilo Terus tas kecil yang 7 kilo dan tas paspor Hanya tiga tas itu yang boleh dibawa untuk naik pesawat Dan isinya tentunya juga tidak mengandung isi yang dilarang Pak ketika misalkan ada jemaah yang kelebihan muatannya Apakah langkahnya apakah memang harus dibongkar Atau mereka harus membayar biaya kelebihan? Jadi langkah pertama kita kan ada penimbangan ya Penimbangan itu dua kali 24 jam sebelum penerbangan Dua hari sebelum penerbangan itu penimbangan tas besar Nah ini semuanya dalam penimbangan harus maksimal 32 Bila terdapat kelebihan itu otomatis akan dipanggil jemaahnya untuk disesuaikan Jadi untuk disesuaikan agar totalitasnya dulu 32 itu Ya ini kan nanti begitu sudah nyampe di tanah air Bila kayak beli HP itu kan harus dilaporkan Agar ime-nya terdaftar kalau enggak bisa digunakan Atau hal-hal yang dianggap oleh biaya cukai menjadi aturan biaya cukai Nah ini akan dikomunikasikan setelah kedatangan di Indonesia Dia akan mengisi formulir dan lain sebagainya Yang kalau berkecadar tahun lalu kan ini banyak emas ya Pak ya Dari kota-kota itu yang berbeda Nah ini ada ketentuan khusus nggak sih Pak? Atau memang sudah ada imbauan dari MNL? Sudah kita imbau pada seluruh jemaah Ada hal-hal yang terkait dengan barang-barang yang dibeli lebih dari ketentuan biaya cukai Maka dia harus lapor secara pribadi Sudah diinformasikan semua Bagaimana dengan kondisi koper atau tas bawaan jemaah Yang memang ada cacat atau rusak Pak pada saat kepulangan mereka? Apakah ada solusi khusus dari kemenangsaan? Bagi jemaah yang tasnya pecah, rusak, dan lain sebagainya Ini sudah kita siapkan cadangan Jadi silakan kalau rusaknya parah ya Rusaknya parah yang berakibat untuk membawa barang menjadi susah Maka bisa kita tuker Kita siapkan cadangan tas untuk bagi jemaah yang tasnya betul-betul rusak Melapornya ke bagian yanpul Dan yanpul ini sudah disiapkan tas-tas Itu di yanpul kan umpuk di depan Itu kan tas-tas cadangan yang akan Kalau seandainya ada kloter atau mengajukan karena kerusakan tas Seperti di bandara tanah air ya Pak? Di sini, di sini juga ada Sebelum berangkat rusak diganti Setelah berangkat di sini terus tasnya pecah Asal kloter melaporkan akan kita ganti Dan itu dari mas kapai menyiapkan Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!